Banyak tantangan dalam kehidupan ini, namun bukan berarti tidak dapat dilalui. Begitu juga tantangan dalam hal pembangunan kesehatan Indonesia. Perjalanan pembangunan kesehatan dalam mengwujudkan masyarakat Indonesia yang sehat dan sejahtera menjadi tantangan tersendiri bagi bangsa ini. Sebagaimana kesehatan merupakan investasi dalam mendukung pembangunan nasional, maka pemerataan akses kesehatan melalui ketersediaan fasilitas pelayanan dan tenaga kesehatan yang memadai adalah keniscayaan dan harus terus diupayakan. Guna menjawab tantangan tersebut, maka Kementerian Kesehatan menyelenggarakan program Nusantara Sehat. Permasalahan kesehatan yang mendesak seperti angka kematian ibu dan bayi yang masih cukup tinggi, angka gizi buruk, serta angka kematian ibu melahirkan sangat ditentukan oleh kualitas pelayanan primer. Untuk itulah kebijakan Kementerian Kesehatan periode 2015-2019 berfokus pada penguatan pelayanan kesehatan primer. Program Nusantara Sehat merupakan salah satu bentuk kegiatan yang dicanangkan oleh Kemenkes dalam upaya mewujudkan fokus kebijakan tersebut. Program ini mendukung pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional JKN melalui Kartu Indonesia Sehat KIS yang diutamakan oleh pemerintah guna menciptakan masyarakat yang sehat, mandiri, dan berkeadilan. Program Nusantara Sehat bertujuan menguatkan layanan kesehatan primer melalui peningkatan jumlah, sebaran, komposisi, dan mutu tenaga kesehatan dengan berbasis pada tim. Tahun 2015, target pelaksanaan program Nusantara Sehat adalah puskesmas berjumlah 120 unit yang berlokasi di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan dan melibatkan 960 tenaga kesehatan. Peserta program adalah para tenaga profesional dengan latar belakang medis seperti dokter umum, perawat, bidan, ahli gizi, ahli kesehatan lingkungan, ahli laboratorium medik, tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan masyarakat yang berusia di bawah 30 tahun dan berdedikasi mengabdikan dirinya untuk terjun langsung memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat untuk mendukung pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Peserta program yang mendaftarkan secara terbuka melalui online 4 hingga 21 Februari 2015 berjumlah 6.671 orang. Seleksi dilakukan melalui dua tahap. Tahap pertama administrasi dan penilaian SI di mana lulus sebanyak 630 orang. Seleksi tahap kedua yaitu direct assessment yang meliputi psikotest, fokus group discussion, FGD, dan wawancara yang diikuti 248 orang. Dari 20 dokter yang lolos tahap 2, maka terbentuklah 20 tim Nusantara sehat terdiri dari 143 orang tenaga kesehatan yang siap ditempatkan. Untuk menambah pengalaman lagi, nah disitu merupakan juga sebuah tantangan buat kita. Saya ingin lebih simpelnya merubah pola pikir masyarakat untuk berperilaku hidup lebih baik, lebih sehat untuk investasi masa depannya mereka. Saya merasa tertantang untuk membangun masyarakat di daerah menjadi lebih sehat dan lebih baik lagi. Mereka yang lolos seleksi adalah peserta yang memperlihatkan kemampuan sosialisasi dan berkomunikasi yang baik, memperlihatkan inisiatif dan pengambilan keputusan yang baik, serta berkomitmen terhadap tanggung jawab yang disepakati. Seluruh peserta juga dibekali keahlian medis dan non-medis yang mencakup pelatihan kepemimpinan manajerial dan komunikasi. Untuk pembekalannya itu sendiri, kami sudah mendapatkan banyak sekali, yaitu yang pertama, kami mendapatkan pembekalan mengenai bela negara. Jadi menyiapkan mental kita, fisik kita, bagaimana ketika nanti kita ditempatkan di suatu daerah tersebut, maka kita bisa lihat, ini, inilah Indonesia saat ini, inilah Indonesia tempat di mana kita benar-benar harus melihat sesungguhnya, itu kesiapan mental kita. Dan kemudian kita juga mendapatkan beberapa materi yang bukan materi hanya dari satu profesi, tapi kita mendapatkan dari semua bidang profesi kesehatan yang ada di sini. Mereka juga diberikan pemahaman terhadap budaya-budaya lokal, sehingga diharapkan mereka dapat berinteraksi dengan petugas kesehatan setempat dan masyarakat sekitar di daerah penempatan. Kita sudah diberi gambaran tentang lokasi wilayah kita, seperti ini dengan suku budaya yang sangat berbeda dengan misalnya Jawa Timur, sama di Kekulauan Arafuru penempatannya yang notabene sangat berbeda, kita diajari bagaimana pendekatan dengan masyarakat sana, maka kita harus siap. Harapan saya setelah saya sampai di sana, saya akan mengajak merangkul masyarakat dari segala aspek masyarakat yang ada di sana, agar dapat terjadi peningkatan kualitas hidup masyarakat di sana. Diharapkan program Nusantara Sehat ini dapat menjadi mekanisme efektif untuk memperkuat pelayanan kesehatan primer, terutama di daerah-daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan. Kamu percaya dengan niat yang baik, dengan kondisi yang terbatas sekalipun, kita semua bisa bekerjasama menjadi tim yang solid dan saling menguatkan untuk menjadi agent of change. Dengan mengirim tenaga kesehatan berbasis tim, maka pelayanan kesehatan bisa lebih optimal karena menggunakan pendekatan yang terintegrasi. Hal ini diperlukan untuk mengamankan kesehatan masyarakat dan daerah yang paling membutuhkan, sesuai dengan visi dan misi Presiden Joko Widodo yang tertuang di dalam nawacita poin ketiga, membangun Indonesia dari pinggiran. Program Nusantara Sehat adalah program terobosan baru dari Kementerian Kesehatan yang harus digalakkan untuk membangun Indonesia yang lebih sehat dari Sabang sampai Merauki. Melalui program Nusantara Sehat inilah, Kementerian Kesehatan menjawab tantangan pembangunan kesehatan demi terwujudnya masyarakat Indonesia yang lebih sehat, mandiri, dan berkeadilan. Bergabung bersama kami untuk Indonesia yang lebih sehat. Terima kasih.